di istana negara setelah para sopir angkot dan pengamu di ojek kini giliran para pedagang yang berkesempatan makan siang bersama dengan presiden kami siang presiden Joko Widodo kembali mengundang kalangan masyarakat ke istana untuk makan siang kali ini sebanyak 103 orang pedagang dari 19 pasar tradisional di Jakarta mendapat giliran makan siang bersama presiden di istana sebelum acara makan siang dimulai presiden secara pribadi menyapa para pedagang yang hadir dan nampak beberapa diantara pedagang itu pun memberikan cendera mata berupa barang dagangan mereka untuk presiden Joko Widodo acara makan siang berlangsung ditutup dengan dialog antara presiden dengan para pedagang yang hadir ditemui usai bertemu presiden pedagang mengaku kesempatan berdialog dengan presiden untuk menyampaikan keluh kesahnya salah satu diantaranya bisa membantu pasar punggung pamungka itu tidak direlokasi gitu jadi kami maunya direnovasi total gitu jadi saya sarankan ke Pak Jokowi kalau Pak Jokowi kebetulan jalan-jalan keluar bahwa dia diajak kalau gak diajak Menteri Perdagangan coba tolong promosikan gitu gitu itu akan lebih baik supaya apa karena jangan lama-lama cuman ilang ya siapa sih pasar tanah bang pasar tanah bang itu udah dari tahun 70 ya udah terkenal ya makan siang bersama dengan berbagai kalangan masyarakat ini merupakan salah satu agenda yang akan rutin dilaksanakan dan bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah ke masyarakat sebelumnya pada hari selasa lalu presiden Jokowi Dodo juga bersantap siang bersama perwakilan pengemudi ojek angkutan umum dan taksi di Jakarta kepada pengemudi ojek dan ojek online Jokowi meminta tidak berebut mencari rezeki sejumlah elemen masyarakat yang diundang sangat senang dengan agenda yang dilakukan oleh presiden Jokowi Dodo namun demikian mereka berharap agenda makan siang bukan hanya dijadikan seremonis mata namun ada dampak langsung yang dirasakan Tim Liputan Metro TV Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan menegaskan tekad partainya untuk membantu Jokowi Dodo menyejahterakan rakyat Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan pada Rabu Siang di Istana Merdeka Zulkifli didampingi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Sutris Nobahir dan Sekjen Pan Ebi Suparno Zulkifli menyatakan secara resmi Partai Amanat Nasional bergabung untuk menyuksekskan program-program pemerintah Kabinet Kerja Jokowi JK dalam kesempatan yang sama Zulkifli menepis jika ada anggapan isu masuknya PEM ke dalam Koalisi Indonesia Hebat semata-mata demi kepentingan politik yakni untuk mendapatkan jatah dalam kabinet Baik pengurus PAN Oleh karena itu Pansu Bulat kami menyatakan sepakat bulat menyatakan kepada Bapak Presiden PAN bergabung kalau sebelumnya mendukung kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah Keinformasi selanjutnya Menko Kapolri bertemu di Istana Negara pada hari Rabu Ya, keduanya diduga membahas jabatan kabar reskrim di tubuh Polri dan usai bertemu Menko Polri menyatakan rotasi di tubuh TNI dan Polri adalah hal yang biasa Setelah menggelar pertemuan di Istana Menko Polri Bukam Luhut Panjaitan membantah pertemuannya dengan Kapolri Jendral Badrodin Haiti untuk membahas khusus soal pergantian kepala baris krim yang kini dipimpin Budi Waseso Luhut menambahkan apabila terjadi pergantian atau rotasi di tubuh Polri dan TNI Hal tersebut tidak terkait dengan situasi politik saat ini Pergantian posisi di tubuh TNI dan Polri adalah hal yang biasa dan dalam hal ini Luhut mengingatkan kepada seluruh jajaran aparatur negara baik militer dan sipil dalam menjalankan tugas harus memiliki kepatuhan kepada perintah pimpinan Apakah ada pembicaraan dengan Pak Kapolri dan Pak Kapolri? Ya belum sampai ke situ Artinya sudah ada pertimbangan atau penilaian gitu? Ya bisa saja ada pertimbangan dari Presiden tapi saya belum dalam posisi untuk mengatakan pencopotan dan saya tidak percaya ada pencopotan bahwa mungkin nanti ada pergantian tepat itu bisa saja terjadi Sementara Komjen Pol Budiwaseso mengaku informasi pencopotan dirinya dari jabatan Kabar Reskrim baru diketahui melalui media masa Kabar Reskrim Komjen Pol Budiwaseso mengaku di tengah informasi pencopotan dirinya tidak menjerutkan proses hukum terhadap sejumlah kasus yang sedang ditangani Pak Reskrim Polri Terkait dengan isu pencopotan Komjen Pol Budiwaseso sebagai Kabar Reskrim dan akan menjadi itu apalah BNPT isu tersebut masih banyak beredar sekali ada yang bilang ini benar ataupun juga tidak benar dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabar Reskrim Budiwaseso untuk mengatakan apakah ini benar terkait dengan isu tersebut Pak Budi ini bagaimana Pak terkait dengan isu pencopotan juga? saya malah enggak tahu tentang isu itu ya karena tadi saya malah tahu dari teman-teman bahwa kalau ada isu pencopotan tentang Kabar Reskrim atau saya ya enggak ada masalah bagi saya kan gitu tapi kata ini akan digeser menjadi Pol BNPT ini bagaimana Pak? nah malah belum tahu itu kan dari mana beritanya itu gitu ya nah tapi ini katanya sebenarnya juga terkait dengan ada di malam Luhut pun juga bilang ini ada pengambatan ekonomi itu terkait dengan kasusnya dari R.I.J. Lino dan juga Pelindo ini gimana Pak? ya saya kira kalau audit ya bisa dibuktikan bahwa tugas-tugas saya akan mengambat apa jalan yang perekonomian ini saya kira enggak ada masalah ya karena itu untuk koreksi bagi saya artinya jika saya merasa tugas itu salah juga harus diperbaiki nah tapi sebenarnya Pak kalau misalnya ternyata terkait dengan kasus dari R.I.J. Lino berarti Bapak kalah dengan R.I.J. Lino itu bagaimana Pak? ini bukan soal kalah dan menang ini terdapat penegakan hukum ya jadi penegakan hukum itu bukan soal kalah dan menang ya benar atau salah jadi kalau orang yang benar ya pasti nanti dalam proses akhir ini pasti benar kalau salah ya kan salah karena yang memutus nanti hakim ya terus kasusnya Pelindo sendiri bagaimana ini Pak? jalan jalan terus hari ini kita memeriksa beberapa direktur pelabuhan ya beberapa pelabuhan sudah kita periksa beberapa dari teknisi juga sudah kita periksa ya saksi-saksi lain lah termasuk ada saksi alih yang kita periksa hari ini ada dua saksi alih yang kita lakukan pemeriksaan tapi Bapak sudah sempat dipanggil ke istana? tidak terkait dengan jabatan ini Pak? tidak ada, saya tadi malam bekerja seperti biasa di kantor tidak ada masalah nah untuk kasus Pertamina sendiri saat ini sudah sampai mana Pak? jalan juga, berjalan untuk terkait dengan tersangka? ya masih ya masih yang kita lakukan satu tersangka dan ini sedang dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan pada saksi lain ya dan hasil pengeridahan kita sedang dievaluasi ya gitu tapi terkait dengan Bapak dari kasus penegakan hukum saat ini yang sudah oleh Pak Budi sendiri laksanakan ini apakah memang sudah tepat sesuai dengan peraturan atau bagaimana? sekali lagi itu saya lakukan dengan aturan hukum yang berlaku jika diragukan bisa diperadilankan karena ada proses hukum atau dilaporkan ke internal supaya ada audit identifikasi terhadap proses pelaksanaan penegakan atau tugas dari baris krim saya kira kita fail terbuka kok ya kita kan biasa saja manusia tidak ada yang sempurna artinya kalau ada kekurangan itu pasti dan bisa kita perbaiki kalau isinya ternyata benar Bapak biasanya ada jabatan atau dicopot di jabatannya sebagai kabar restri? tidak ada masalah kan dari awal saya bilang tidak ada masalah tugas ini amanah dari negara bangsa ini ya jadi tidak ada yang orang terus mau apa tugas terus semau maunya dia keinginan dia tidak lah saya akan prajurit bayang gara ya saya melaksanakan amanahnya dari atasan pimpinan saya negara bangsa ini yang memberikan tugas tanggung jawab kepada saya dan yang penting saya harus melakukan tugas itu dengan baik benar ya dan saya tidak boleh mencederai penegakan hukum dan saya juga tidak boleh mencederai dari istri saya ya kepolisian ini itu paling penting bagi saya ya oke berarti intinya sama sekali belum mengetahui kalau ternyata ini ya gitu oke terima kasih dan tadi juga yang sudah disampaikan oleh Komjen Paul Budi Waseso bahwa dirinya juga belum dipanggil ke istana ataupun juga bertemu langsung dengan Kapolri Badrodin Haiti terkait dengan pencopotan jabatannya sebagai kabar restri Mabes Polri dari Jakarta Marshal Negita Arianto Eko Metro TV ya kita beralih informasi Mas Duki jauh dari spekulasi nama menggantikan posisi Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staff Kepresidenan selalu dilantik menjadi main kopol hukum tetap mengaku baru mengetahui dirinya Eko Dilantik kurang dari satu jam sebelum acara pelantikan dimulai sejak selasa malam beredar kabar nama Joni Lumintang dan Fahrul Rozi menguat untuk jabatan Kepala Staff Kepresidenan menggantikan Luhut Panjaitan namun Rabu pagi nama itu mengerucut menjadi Joni Lumintang mantan Pangkosrat dan Dubes Filipina untuk diangkat pada jabatan ini untuk diangkat pada jabatan ini langsung ataupun tidak langsung langsung atau tidak langsung jalan ketik-ketik pelantikan justru tim komentasi presiden termasuk yang muncul naik ke arah pelantikan berlantik menjadi Kepala Staff Kepresidenan dan mengaku baru mengetahui akan dilantik menjadi Kepala Staff menggantikan Luhut Panjaitan 30 menit sebelum acara bahkan Kepres penunjukkan dirinya pun disebut baru di kandatangani Presiden Rabu Panjaitan pada Rani Bandung Kepresiden tanah tangan baru tetik tahunya kan? eh nggak tahu kemarin juga saya seharian sama Bapak 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 ya sudah saya ditugaskan lah oleh beliau untuk di KSP yang nempon Bapak langsung atau yang nempon Bapak langsung atau berarti bukan ada kan berarti saya tidak tahu tapi saya baru tahu tadi baru tahu tadi detik-detik yang pelantikan itu kan Kepresiden baru tidak ada tahan jam 8 setengah 9 kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain pemersa diantaranya seputar jemaah haji asal Kalimantan Barat gagal berangkap ke tanah suci akibat sakit dan meninggal dunia selebihnya ratusan jemaah haji dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Barat mulai menempati asrama dan melakukan pengecekan barang bawaannya sebanyak 1.881 calon haji dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Barat ini terlebih dahulu ditampung di asrama haji Jalan Legend Sutoyo Pontianak Selatan pemberangkatan jemaah haji ini didahului oleh kloter 11 sebanyak 445 orang asal kota Pontianak yang akan berangkat pada pagi ini sebelum diberangkatkan ke tanah suci Mekah para calon jemaah haji ini diterbangkan dari bandara Supadio Pontianak menuju ke bandara Embarkasi Hang Nadim Batam untuk selanjutnya diterbangkan ke tanah suci Mekah namun dari 1.881 calon haji asal Kalimantan Barat ini 16 diantaranya gagal berangkat yakni 7 orang meninggal dunia 7 orang mengalami sakit serta 2 orang memutuskan memundurkan diri di utara ada sebanyak 103 jemaah calon haji asal kota Bitung berangkat menuju ke tanah suci dalam musim haji tahun 2015 ini kuota jemaah haji asal kota Bitung berkurang dari tahun sebelumnya isak tangis keluarga menyiringi langkah para jemaah calon haji menggunakan tepun Islam kelima ini sementara 1 orang diantaranya dinyatakan batal berangkat karena sakit para calon haji ini terlebih dahulu menginap di asal mahaji Manadu selama semalam yang akan diberangkatkan dari kota Bitung menuju ke masuci dari Embarkasi Balikpapan hari ini wali kota Bitung hanya sendah rencananya akan melepas rembongan para calon haji menuju tanah suci para jemaah haji diminta untuk mendoakan kota Bitung agar tetap damai serta mendapatkan pemimpin yang lebih baik dalam pilkada serentak Desember mendatang beri ke berita jelang pilkada selamat menikmati